Semenjak merebaknya pandemi COVID-19, semua sekolah di Indonesia ditutup sementara. Setelah berbulan-bulan para siswa belajar di rumah, akhirnya siswa akan segera kembali ke bangku sekolah. Guna menyambut tahun ajaran baru di tengah pandemi, salah satu sekolah dasar di Kecamatan Celuring melakukan simulasi belajar-mengajar dengan menerapkan protokol new normal. Meski sejauh ini belum ada kepastian kapan sekolah masuk kembali, namun sudah banyak yang mempersiapkan simulasi masuk sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal tersebut juga ternyata dilakukan oleh SD Negeri 3 Sari Mulyo. Lantaran dinilai sudah siap untuk menghadapi tahun ajaran baru di tengah pandemi, sejumlah fasilitas penunjang guna menghadapi era new normal pun sudah disiapkan, seperti tempat cuci tangan untuk siswa, pengecekan suhu tubuh, serta menyiapkan hand sanitizer di setiap kelas. Penerapan protokol new normal ini juga nantinya akan diterapkan di dalam kelas. Setiap siswa yang masuk ke dalam kelas, nantinya tempat duduk siswa akan diatur berjarak sekitar 1 meter. Selain itu, ketika siswa memasuki kelas, diminta untuk saling bergantian. Kegiatan ini dalam rangka simulasi pembelajaran di era new normal di SD 3 Sari Mulyo. Tujuannya sendiri itu untuk bapak bu? Tujuannya sebagai sosialisasi kepada wali murid, bila nanti ke depan melaksanakan kegiatan belajar mengajar, harus sesuai dengan protokol kesehatan. Terlebih untuk guru dan pegawai sekolah, selain mengenakan masker, mereka juga diwajibkan memakai fasil atau pelindung wajah selama proses kegiatan belajar mengajar. Saat memberikan materi di dalam kelas, guru juga diharapkan agar tetap menjaga jarak fisik dengan siswa. Dengan adanya simulasi ini, nantinya sekolah dapat menerapkan tatanan belajar mengajar di era new normal. Rizki Ardian, Banyuanyi TV, melaporkan.